Selamat pagi catatan Nat Nat Halo semuanya Pagi ini saya ingin berbagi resep kepada teman-teman Saya bikin mie kuah guri Mie kuah guri itu Gurinya itu Dari santan Dan rempah-rempahnya juga ya Saya punya bunci Saya punya wortel Dan saya punya ayam yang sudah direbus Ayam yang sudah direbus Saya rebus 80% saja Saya potong-potong Nanti saya masak lagi Saya Memakai bawang putih min Dan saya juga Memakai sambal terasi Dan saya itu Sambalnya pedas Jadi pakenya sedikit saja ya Saya juga pakai santan kara Ini mie hokiat namanya Saya pakai 500 gram ya Oh iya Untuk sambal terasi Saya itu kenapa saya mesti Memakai sambal terasi ini Gampang Karena apa? Tidak usah pakai tomat teman-teman Jadi bisa disimpan lama Sewaktu-waktu Kalau misalnya mau masak Itu lebih gampang ya Masukkan dulu 2 sendok makan minyak Kita akan menumis bawang putih Jadi bawang putihnya ini Boleh pakai 1 sendok makan Boleh pakai 2 sendok makan Bila mau gurih Bisa ditambahkan 3 butir kemiri Yang sudah disangrai Dan dihaluskan ya Itu bikin gurih juga Masukkan 1 sendok teh aja Sambal terasi Dan saya itu Oh iya Kita akan masukkan Air 250 air matang ya Setelah itu Kita masukkan Ayam rebusnya Dimasak lagi Karena ayam Harus betul-betul matang Ya Jadi setelah itu Kita akan aduk-aduk Masukkan Bumbu-bumbunya Kayak bubuk kunyit Terus kita masukkan Bubuk jahe sedikit Kita masukkan Bawang putih Mau bawang putih Ini bubuk juga boleh Kita masukkan juga Garam, merica, gula, jamur totole Masuk semuanya Nah Setelah itu Aduk-aduk Gentle Nah Masukkan santan Saya pakai santan kara yang kecil ya Aduk-aduk Nah setelah itu Sambil Kita menunggu Sayurannya itu 3 perempat matang Jangan sampai Betul-betul matang ya Nanti kalau dimakan Terlalu lunak Vitaminnya hilang Oh iya Langsung dimasukkan lah Namanya mie hokiannya Kita aduk-aduk Kita gentle Kita cicipin Bagaimana rasanya Kurang garam Atau merica Kurang Manis dikit Monggo Langsung ditutup Sampai betul-betul Dia Matang Jangan terlalu Kalau Saya bilang Jangan terlalu belotong ya Jadi Kita koreksi rasa Dan koreksi Untuk mie nya Nah Teman-teman terkasih Untuk mie nya ini Kalau kita beli mie hokian Itu jangan lupa Dijuci dulu ya Jadi Dijuci sebentar aja Kalau saya Saya rebus sebentar Karena apa Karena biar Minyak-minyaknya Yang ada di mie hokiannya Itu keluar Jadi Waktu kita masak Betul-betul kita udah